Dan terdapat urusan ini maka limitnya lebih tinggi ya Ini pas 10, ini 33, kita coba lagi Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys Hari ini saya pengen berbagi tentang lagi-lagi SFM Kalau diperhatikan, Anda memperhatikan nggak? Di brusenya... Di brusenya SFM Itu kalau diperhatikan, ban yang digunakan itu ban small Ini juga ban small Nah pertanyaannya, apakah ban small ini enak? Tidak ya, pertanyaannya Apakah menggunakan SFM di side damper ini di... Apakah menggunakan SFM di side damper dengan menggunakan... Dengan bulat Apakah side damper SFM menggunakan ban small itu enak? Itu pertanyaannya Penasaran nggak? Nggak? Nggak penasaran? Yolah, nggak penasarannya, nggak usah waste contentnya Dibuat apa? Penasaran? Oh, ada yang penasaran? Oke, kita akan buat, kita akan bangun bagaimana larinya, bagaimana aksinya... SFM dengan menggunakan ban small Oke, langsung saja Oke, seperti biasa Langkah pertamanya, saya siapkan ban dulu Ini dua buah ban small Maksudnya satu set ban small ya Dengan pelek karbon Dan bannya super hard Langsung saja kita pasang di mobil Oke, empat ban sudah terpasang dengan sempurna Sekarang saatnya kita pasang para kuningan dan sebagainya Supaya kita langsung bisa coba dengan dinamo bagaimana suaranya apakah halus atau tidak Oke Untuk gearbox, sebelum dipasang kuningan ini dan sebagainya Alangkah baiknya kalau teman-teman hilangkan yang disini dulu Supaya dinamo tidak mudah mati Ya, kalau ingin tahu seperti apa, saya nggak kasih tahu Lihat saja di videonya Ada tips and trick bagaimana mengatasi supaya SFM tidak mudah mati Dan juga ini Dilonggari apa dan sebagainya Supaya dia tidak berbunyi Yang saya pakai sekarang adalah coklat Oh, bukan ini Salah 30 harusnya Oke, kita ganti dulu habis ini Jadi saya pakai gear 30 Tapi ininya hitam Begitu Oke, sudah saya ganti Jadi ini gear 30 Ini pakai gear hitam Jadi di banci ya Harusnya kan dia hitam sama coklat 30 ini sama biru Kenapa saya pakai ini? Karena kalau ban small itu dibutuhkan putaran yang sangat tinggi Sprint tambah putaran tinggi Itu baru istimewa Jadi kalau dia pakai torsi dan sebagainya Malah nggak lari Ya, kita coba saja Kita coba saja Menggunakan baterai yang full Dan hasilnya adalah Istimewa Oke Lanjut ke pemasangan bumper dan sebagainya Sekarang pemasangan yang pertama Yaitu pemasangan under guard Ya, pemasangan under guard ini Tidak ada yang istimewa Anda kontersang di titik yang kedua Sama kanan kiri Kemudian dikasih emurnya Seperti ini Sorry, salah baut Dikasih baut Kemudian spacer-nya yang 1,5 mili Nah, begini Baru kemudian dipasang Oke Kita pasang saja cepat Under guard sudah terpasang Dengan istimewa Jadi begini 1,5 Kemudian saya pakai stick juga 1,5 Langsung kita cek apakah dia lurus dan hasilnya Istimewa Istimewa Membahagiakan sekali ini Lurus sekali Tes Tes Lanjut Atasnya Oke Untuk stay depan Yang saya gunakan adalah Super egg Nah, seperti biasa Nanti di sini Di super egg ini Teman-teman bisa pasang di sini ya Ini tiang AO Untuk pemberat depan Kemudian yang di sini adalah Tiang AO Untuk Apa Rollernya Nah, yang membedakan Ini Kalau ini terserah sih ya Ini settingan saya sendiri Saya tidak akan memasang ini Seperti ini Normalnya orang Dipasang begini Kalau saya tidak Saya akan pasangnya dengan cara Terbalik Terbalik Jadi begini Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama Jadi nanti ini Itu akan langsung bisa bersinggungan dengan Kancingan body Sehingga mau tidak mau Dia akan lebih menahan untuk Ke belakangnya Pertama Terus yang kedua Posisinya itu akan berada di belakang titik Jadi titik roller ini ada berada di belakangnya ini Mau gak mau posisi roller lebih dekat dengan ban Kemudian yang terakhir ini Supaya dia tidak terlalu muncul Sehingga kalau dikasih long tail Itu masih masuk ke box checker Jadi kalau posisinya normal begini Itu dia tidak bisa Karena nanti akan Nabrak ke box checker Termasuk pemberatnya Termasuk Rollernya dan sebagainya Tapi kalau di balik Insya Allah aman Dan saya sudah siapkan Nah kan Ini dia Sudah saya siapkan Tinggal dipasang saja Dan jangan lupa teman-teman sekalian Di titik ini Harus Dilonggari Ya Seperti biasa Di video-video sebelumnya Sudah saya jelaskan Oke langsung saja kita Serti Nah sudah terpasang semua Beres Di baut Eh sorry Dimur dengan kencang Dan seperti yang saya katakan tadi Ininya nempel Nah ininya nempel Sehingga dia Sedikit memberikan kekuatan Dia tidak mudah Mundur ke belakang Mantap sekali Nanti tinggal pasang roller Tinggal pasang pemberat Dan seterusnya Oke sekarang yang samping Nah untuk pemberat samping Yang saya gunakan adalah AR AR kemudian dikasih Tiang AO Begini Dan nanti dipasang disini Oke Jadi posisinya Supaya dia agak Keluar Tapi juga dia di atas Oke Saya pasang dulu Nanti saya kasih tau seperti apa Yang jelas Di sisi ini Ini harus kita Longgari sedikit Supaya bisa masuk Ya Di video sebelumnya Sudah ada Jadi dikikir dulu Supaya dia Lubang yang awalnya begini Dia jadi agak lebih masuk Nah Supaya Masuk ke sini Kesempatnya stay kanan Oke Kita pasang dulu Nah Seperti inilah Ketika terpasang Saudara-saudara Jadi Kalau secara bentuk Jujur Saya gak terlalu suka ya Aneh gitu Dipasang disini Dengan bentuk seperti ini Saya pikir Aneh aja Lebih asik Kalau di bawah Apalagi dibalik Tapi Kalau menurut pengalaman saya Seperti ini Ini punya kelebihan Kelebihannya Dia penopangnya Hanya menggunakan Ini saja Sehingga Ketika dia Ada Istilahnya Hentakan pemberat Ini lebih lentur Dan cenderung Ini akan Bekerja Sesuai dengan Yang di Yang di Mau Nah Kalau boleh saya bilang Ini lebih awet Tidak mudah patah Itu yang pertama Terus yang kedua Posisinya dia tinggi ya Maksudnya itu tinggi Dia punya Punya Sepel Sepeleng untuk Nge-peer itu cukup Cukup banyak Begitu Oke Oke Yang kanan kiri Stay untuk Pemberat kanan kiri Seperti ini Lanjut yang belakang Untuk Stay belakang Ini yang saya gunakan Break seperti biasa Kemudian di Contorsang disini ya Disini Kemudian dikasih Baut Ini untuk tempatnya Memberat Kemudian yang satunya Contorsangnya Di titik yang ini Jadi nomor 1 Wih Ini bekas banget ya Sudah ada 3 tempat Contorsang Tidak apa-apa Ini yang saya pakai Yang tengah Yang tengah Yang tengah Kemudian dikasih Super X Sebagai Apa itu Underguardnya Oke Kita pasang dulu Oke Sudah terpasang Astagfirullah Underguard sudah terpasang Aman Kemudian Kemudian saatnya kita pasang Di akar ya Dengan menggunakan Spacer Oh jangan lupa di Contorsang Jadi yang di contorsang 3 titik ya Ini buat underguard Yang ini buat akar Yang ini Buat Apa namanya Pemberat Oke Kita pasang saja Begini Kemudian dikasih Spacer Yang spacer Ukurannya adalah 6,7 Kemudian kasih akar Terus Yang taruh di belakang ya Supaya dia long tail Oke Kita pasang saja Oke Akarnya sudah selesai Seperti inilah bentuknya Dan untuk atasnya Biar cakep ya Biar cakep Ini saya kasih super X juga Dengan posisi begini Jadi nanti Bentuknya begini Jadi kita Kasih Skruk Sorry Kasih baut disini Sama disini Jadi supaya dia Benar-benar Kekuatannya banyak Jadi begini Kemudian nanti kita pasang saja Oke Seperti ini Otomatis super X nya Ini saling berada padapan nih Ya saling berada padapan Oke Kita pasang dulu Nah Seperti inilah Pemasangan totalnya ya Jadi Brake stay Kemudian di atasnya Sorry Maksudnya super X Ini ada di atasnya Karena dia pendek Mobilnya Kemudian Saya taruh di depan seperti ini Dan kalau dipasang Ini ground cleanersnya Lumayan Nah segini Tidak terlalu tinggi Tapi juga tidak terlalu pendek Jadi Mungkin ini akan membuat lompatnya Menjadi indah Oke Yang paling enak langsung saja kita pasang semua Dan kita test run nanti Itu yang menarik Dan ternyata setelah saya pasang Roller dan seterusnya Ini yang paling enak tetap seperti biasa Tetap apa ini Under guard ada di bawahnya Brake Jadi walaupun nanti ketika dia nempel belakangan itu Nempel duluan ininya Tapi itu cuma sepersekian mili Kemudian baru breaknya Jadi saya pikir tidak masalah Apalagi kalau misalnya pakai rem Ini tidak masalah Oke Jadi pemberas sudah saya pasang Saya pakai Apa ini Bowl ya Pokoknya air yang atas lah Kemudian roller saya pakai 17 Di titik 19 Oke Kita pasang Begini Jangan lupa di Baut Supaya tidak lepas Nah beres Belakang sudah seperti ini Yang depan saya kasih AR Dengan posisi yang begini Dan Sorry Yang tengah Yang depan saya pakai Apa ini Roller naga Dengan tanpa stabilizer Kemudian pemberatnya pakai ini Apa namanya Air juga Dan inilah penampakannya Kalau dikasih bodi Insya Allah jadi cakep sekali Taraaa Indahnya Tinggal di tes Apakah dia Sama indah dengan Larinya sama indahnya dengan Bentuknya Oke langsung saja kita tes Oke ini kebetulan Tracknya ini Track untuk lomba Di situ Bondo Tanggal 3 September Ya jadi ya Mudah-mudahan mobil ini Bisa Berkicau di sana Kita lihat saja Dan ternyata Kena interchange saja Sudah langsung melewat Atau Apa ya Coba lagi Coba lagi Dan bisa Stabilizer sudah terpasang Kanan kiri yang tinggi Coba Coba lagi Ternyata Brahma ya lumayanlah dan ini keri ya setelah setelah setak ini kan langsung lompatnya tiga oke kemudian lompatnya ada 4 kepe kemudian langsung turun kemudian double bounce yang kita didang semuanya insya Allah di habis tidak dibabat dengan indah coba lagi sekali ini kebetulan saya ada apa seperti waktu yang kata teman-teman for dua ya mudah-mudahan coba kita lawankan dengan Hai 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 Hei! Weee! Water! Hahaha! Yo! 14.33! Eh! Malah ini kerontang! Hahaha! Dan ternyata barusan ini malah limitnya lebih tinggi ya. Ini pas puluh, ini 33. Kita coba lagi. Kas! Hei! Hei! Lompat-lompat! Barusan lompat tiga, tidak sampai karena dinamo perlu disemprot dan burn perlu dibersihkan. Sihkan dulu. Bersihkan dulu. Bersihkan. Sihkan. 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 Hahaha! Juh! Kita kembali lagi. KEDOPPAiks! Kedira lagi! Sebe Fifa F flexor HA! Kedira lagi. Kedira lagi. tread jang! Ya! Hein. ternyata masuk di 14 20 ya begitulah oke cukup nanti insya Allah kalau jadi tanggal 3 September akan saya videokan bagaimana balapan di situ boto sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya dan jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye